Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, Asren Nasution, didampingi Kacapdis Sibolga, Elfrida Noviana Sinaga dan sejumlah kepala sekolah sejajaran Kacapdis Sibolga, meninjau lokasi longsor yang terjadi di Komplek SMK Negeri 1, Tapian Nauli, Jalan Sibolga Barus, Kilometer 10, Kecamatan Tapian Nauli, Kabupaten Tapanuli Tengah. Kacapdis Sibolga, Sumut dan Rombongan tiba pada pukul 1.30 WIB pada Rabu Siang, tanggal 25 Januari 2023 dan langsung meninjau bangunan sekolah yang rusak parah akibat diterjang longsor tersebut. Selain satu unit bangunan sekolah, sejumlah peralatan dan perlengkapan pramuka dan olahraga serta mobiler sekolah juga rusak dan tidak dapat digunakan lagi. Kepala SMK Negeri 1, Tapian Nauli, Ospiner Huta Uruk mengatakan, meskipun tak ada korban jiwa akibat bencana longsor tersebut, tetapi kerugian yang ditimbulkannya mencapai 180 juta rupiah. Namun demikian, longsor yang merusak fasilitas ruang sekolah tersebut tidak mengganggu jalannya proses belajar dan mengajar di SMK Negeri 1, Tapian Nauli. Untuk sementara, aktivitas di gedung yang rusak akibat longsor tersebut dialihkan ke gedung lain. Pasca melakukan peninjauan, Kadis Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, Asrem Nasution kepada Nauli TV mengatakan bahwa, sebagai langkah awal dalam meminimalisir dampak yang ditimbulkan oleh longsor tersebut, pihaknya telah memerintahkan agar, untuk sementara lokasi longsor beserta bangunan yang terdampak tersebut dilarang untuk dipergunakan dan didatangi oleh siswa dan guru. Untuk pembersihan material longsor tersebut, siswa dilarang ikut serta dan diserahkan sepenuhnya kepada pihak BPBD setempat, mengingat lokasi tersebut masih rawan dan berpotensi terjadi longsor susulan. Hanya bila lokasi dipastikan benar-benar aman, siswa dapat ikut serta bergotong royong membersihkan material longsor tersebut. Untuk perbaikan bangunan yang rusak tersebut, Kadis Dik Provinsi Sumatera Utara akan mengusulkannya kepada pemerintah dan BPBD, mengingat kerusakan bangunan tersebut diakibatkan oleh bencana alam, sehingga terbuka peluang perbaikannya akan bekerjasama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Pak Gubernur Edy Ramayadi, pagi ini secara mendadak meninjau SMK Negeri 1 Tapian Nauli ya. Kita penyatakan, melihat kondisi real longsor yang merusak sebagian ruangan belajar. Saya perintahkan kepada Kepala Cabang dan Kepala Sekolah untuk tidak menggunakan ruangan tersebut sampai batas waktu yang ditentukan. Kita akan usulkan untuk dilakukan perbaikan-perbaikan. Akan bekerjasama dengan BPBD karena rusaknya ruangan belajar itu sebabkan adanya bencana. Samsung Pasaribu dari Tapian Nauli Tapanuli Tengah, mengabarkan.